Jakarta, Kompas.com, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Formapi, Lausius Karus mengkritik tindakan anggota DPR fraksi Gerindra Andre Rosyade yang terlibat dalam penggerebekan PSK di Padang, Sumatera Barat. Lausius menilai, Andre telah bertindak seperti aparat penegak hukum. Menurutnya, jika seorang anggota Dewan menemukan suatu persoalan di daerah pemilihannya, maka yang perlu dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak terkait atau mendiskusikannya di DPR, alih. Alih berkoordinasi dengan pihak terkait atau membawa persoalan itu ke DPR untuk dicarikan solusinya, Andre malah bertindak seolah-olah sebagai aparat penegak hukum, kata Lausius saat dihubungi Kompas.com, Kamis, 62-2020. Baka juga, MKD, tindakan Andre Rosyade belum pernah dilakukan anggota Dewan Lausius dapat memahami alasan Andre yang berupaya menyerap aspirasi konstituen di DAPIL. Namun, lanjut Lucius, Andre tidak bisa bertindak sembarangan karena anggota Dewan terikat pada Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD, UUM D3, hanya saja perjuangan aspirasi itu tidak bisa dilakukan secara serampangan. Ada prosedur-prosedur yang bisa digunakan, katakanlah seperti berkoordinasi dengan pemerintahan setempat atau aparat hukum setempat untuk mencari solusi atas keluhan yang dilaporkan warga, tuturnya. Baka juga, dipanggil Gerindra, Andre Rosyade bakal jelaskan soal pengerebekan PSK. Lucius mengatakan, semestinya Andre bisa membawa persoalan prostitusi online itu untuk dibahas di DPR untuk kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang atau Kebijakan Nasional. Selain berkoordinasi, aspirasi yang disampaikan warga juga bisa dibawa DPR ke Parlemen untuk dibicarakan bersama-sama oleh DPR sebagai lembaga hingga menemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya, ujar Lucius. Karena sangat mungkin aspirasi serupa juga datang dari daerah lain, maka sangat mungkin DPR bisa mengusulkan kebijakan secara nasional untuk mengatasi persoalan prostitusi online tersebut, imbuh dia. Baka juga, Andre Rosyade, kalau dipanggil MKD saya akan datang, ini risiko perjuangan menurut Lucius. Andre tidak bisa menhakim sendiri. Ia menyebut tindakan yang dilakukan Andre menjadi contoh buruk bagi anggota Dewan. Anggota DPR memang harus memperjuangkan kepentingan rakyat tetapi perjuangan itu tak bisa dilakukan dengan melawan hukum atau dengan menhakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri atau melawan hukum justru jadi contoh buruk jika dilakukan oleh anggota DPR, ujarnya. Ia pun menduga Andre memiliki motif lain dibalik keterlibatannya dalam pengerebekan tersebut. Oleh sebab itu, Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, DPR perlu mendalami tindakan Andre. Secara etis ada banyak persoalan dalam kasus pengerebekan tersebut. Saya kira harus dipastikan apakah yang dilakukan anggota DPR dalam kasus ini memang dalam kaitan dengan perannya sebagai anggota DPR atau ada motif lain, kata Lucius. Baka juga, soal pengerebekan PSK, MKD, DPR segera gelar rapat. Kemungkinan panggil Andre Rosyade mengenai pengerebekan PSK yang dilakukan Andre, MKD, DPR segera menggelar rapat. Pembahas pengerebekan PSK yang dilakukan Andre Rosyade, Wakil Ketua MKD Trimedia Panjaitan mengatakan, pihaknya membuka opsi memanggil Andre untuk diperiksa meski tanpa ada laporan masyarakat, kami rapatkan dulu dan tidak menutup kemungkinan kami panggil, kata Trimedia saat dihubungi kompas.com, Kamis, 62-2020. Pengerebekan itu dilakukan di salah satu hotel berbintang di Padang pada Minggu, 26-1-2020. Pengerebekan prostitusi online itu melibatkan pekerja seks komersial N,27, dan mucikarinya, AS,24. Selain N dan AS sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi, pengerebekan itu disorot karena dilakukan polisi bersama anggota DPR di Andre Rosyade. Saat dikonfirmasi, Andre membantah pengerebekan terhadap PSK di Padang, Sumatera Barat adalah jebakan yang sengaja dibuatnya. Andre mengatakan ia mendapat laporan dari warga terkait adanya praktik prostitusi online. Lalu, ia melaporkan kepada polisi, tidak ada saya menjebak. Pertama, ya kan saya dapat laporan masyarakat soal ini, prostitusi online. Saya sampaikan ke pihak kepolisian ke Cybercrime Polda Sumbar dan, polisi, mengecek aplikasi yang saya laporkan. Lalu oleh Polda dicek ternyata benar, maka dilakukanlah pengerebekan oleh Polda, kata Andre, Rabu, 52-2020. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati